Pilih selingkuh atau diselingkuhin? Selingkuh Pacar kaya atau ganteng? Ganteng Jadi istri simpanan atau jadi pelakor? Istri simpanan Goyang atau digoyang? Goyang Halo selamat malam, welcome back to my channel Kang Aduk Semenu In Action Podcast yang ketiga kali ini ditemani oleh seorang wanita cantik dari, dari mana? Asli Bandung dong Asli Bandung ya Kalau misalnya ada teman-teman mungkin yang tahu ada kejadian video yang gitu ya Namanya sama ternyata Kita perkenalkan Namanya Vina Tapi namanya Vina Garut ya Bukan namanya Vina Garut ya Jadi dia ini salah satu teman lama di kantor Ya itulah Salah satu kantor ya Salah satu kantor di Bandung itulah gitu ya Jadi di podcast chapter 3 Asik Podcast chapter 3 ini Mau sedikit nyanya-nyanya tentang Keseharian Adek-adek ya Adek Vina ya Iya lah Adek Kalau gak percaya teman-teman Dia ini ternyata kelahiran 2001 Bahkan pada saat pertama kenal pun Itu Saya nanya kan Oh kelahiran berapa sih kok kayaknya Tau banget ya Tau banget ya Sosok tua Pasti tanya 2001 Ah 2001 Ngeliat KTP-nya cuy Ngeliat KTP-nya ternyata Wah Bener ya Tapi Berarti Bisa diambil kesimpulan Kalau produk-produk 90 itu Ternyata lebih unggul ya Kita produk 90 itu lebih unggul Dari sebuah Oke Boleh Disapa teman-teman Yang lagi nonton Mungkin Vina ini dari mana Terus Sekarang lagi Sibuk apa Hobi apa Sekarang lagi sibuk Kerja sama kuliah sih Kerja sama kuliah Iya Gak capek Capek banget sih Kalau Kalau lebih bisa Milih salah satu Ya Ambil aja salah satu Tapi kan Kalau misalnya Kalau mau jadi pegawai Tetap Harus kuliah dulu Dapet S1 Betul Ada kalanya Ternyata pendidikan itu penting ya Buat Banyak yang pengen dibahas sih Sebenernya Gak usah Gak usah terlalu kaku lah Banyak yang dibahas Misalkan Sekarang itu kan banyak ya Kalau misalnya Teman-teman semua Lihat Di Medsos Mau itu di Youtube Mau itu di Instagram Mau itu di Twitter Banyak kasus-kasus yang Aneh lah ya Aneh-aneh lah ya Banyak orang-orang bermuncul yang aneh-aneh Bahkan baru Satu pekan yang lalu Mungkin kita dihebohkan Dengan salah satu Video Sure ya Dari salah satu artis kebanggaan kita Gitu Oh iya Iya tau kan Tau kan Gia itu ya Gia gitu Nah Kalau menurut Vina Dari Contoh kasus-kasus yang kemarin lagi Happening ya Tanggapannya gimana sih Setelah ngeliat Gini aja menurut Vina itu Real atau fake Itu real sebenarnya Real Real tapi Namanya juga Artis tidak mau mengakui Demi popularitasnya dia Jaga nama baik ya Iya Jaga image lah Tapi ini Tapi ini pendapat kita ya Mungkin pendapat kita Mungkin pendapat Vina itu real Ada mungkin Atau Ada beberapa pendapat Dari teman-teman Yang bilang Kalau misalkan itu Fake gitu ya Ya cuma Kita gak mau Apa Gak mau Ngejudge Ini menurut kita ya Benar ya Benar Enggak sih ya Cuman Kita kembali lagi Sama teman-teman yang Mungkin Cowok-cowok Kebanyakan yang udah nonton Udah nonton videonya Udah dong Udah Soalnya langsung di group loh Langsung Ada yang sempat-sempat baca juga kan Di komennya Di komen Salah satu akun Instagram Ternyata Covid-19 itu Adalah sebuah Isu atau pengalihan Blah-blah-blah Segala macem Ada yang buat juga Ternyata Covid-19 itu Dibikin Dibikin Kepanjangan sama dia Itu Covid-19 sama dengan Cover video 19 detik Kawal 19 detik Sudah Udah macem-macem pokoknya Tapi Ya Kalau Apapun yang Yang lagi terjadi Mau itu yang baik Mau yang buruk Mohon di filter ya Buat temen-temennya Yang Terusnya buat Yang positifnya aja Mungkin ya Nah kalau dari Vina sendiri Setelah Kan banyaknya kan Abis si GA Ada Apa Si J Oh si Janya itu ya Si AG Ya gitu Kalau menurut Vina sebagai Dalam kacamata perempuan ya Apakah Harus gitu Kalau misalnya Sorry ya Ya Pada saat Lakukan adegan-adegan Kayak itu Kenapa ya Harus Harus direkam Itu apa sih Sebenarnya Kalau dari Di segi cewek Emang ada kepuasan Tuh apa sih sebenarnya Kurang tau sih Soalnya ke belum pernah Nyabain ya Jadi mungkin Mungkin Punya Fetishnya sendiri Mungkin mereka ingin Mengenangnya Atau Nggak tau gimana Padahal kan Padahal sering di Udah sering di kamera Udah Bukan sering di kamera ya Udah Keseharian tuh Udah sering di shoot Mungkin ya Iya Keseharian mungkin di shoot tuh Aibnya dia tuh Enggak 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 mungkin ya Jadi Udah mungkin Udah terbisa Di shoot Udah terbiasa Dalam frame Blah-blah Segala macem Mudah-mudahan sih ya Jangan sampai Buat temen-temen Apalagi ini Buat bocil-bocil Jangan sampai Yang nontonnya Di bawah umur semua ya Iya Makanya Kan kalau bisa di youtube Kita bisa lihat ya Siapa penonton kita Apa Umurnya Dari umur Berapa sampai berapa Gitu Dan kebanyakan ternyata Yang paling banyak Nonton gitu Anak-anak SMP SMA Bayangin Kamu tuh umur Satuan bangsa Mau gimana ini Jadi Pusing ya Tapi sambil ngerokok Boleh ya Nah kalau Kemarin juga sempat ada itu Terus Mau nanya lagi nih Vina percaya Covid gak? Percaya Kenapa? Karena di tempat kerja Ada yang kena Ada yang kena? Iya Ada yang kena Dari situ Hanya beberapa orang sih Dari situ percaya Bahwa Covid itu ada Terus Di Kalau di lingkungan kerjanya Vina Sekarang setelah Banyak Teman-teman Atau Iya Atau rekan kerja Yang kena Covid Apa? Apa? Atau maksudnya Protokol Protokol apa Yang Vina terapin Atau di Di kantor lah Terapin Sampai Oh misalkan Ini jangan gini Biasanya Yang paling gentle Di kantor tuh Apa sih? Paling yang di kantor itu Harus pakai masker ya Kalau gak pakai masker Gak bisa masuk kita Sama di cek Suhu tubuh Suhu tubuh Itu yang wajibnya ya Sebelum kita masuk ya Cuma kalau dari kantornya itu Belum ada WFH lagi Waktu memahami itu Ya belum ada lagi Tapi Vina kebagian WFH? Waktu itu kebagian Sekarang Enggak Berarti pas di awal-awal Mungkin ya yang Iya pas di awal-awal doang Karena takut Eh ternyata sekarang Udah ada yang kena Tapi gak ada WFH lagi Nah temen-temen Vina Yang mungkin Pernah kena Atau pernah Ya Terpapar virus itu Kondisinya gimana sekarang? Sekarang pas setelah Dia udah sembuh Ya baik-baik aja Dia masih kerja lagi Iya Ya kadang-kadang gini loh ya Kadang-kadang Kalau misalnya kita Jadi bahas covid sekarang Karena ada beberapa temen Temen gue juga Yang kena gitu ya Cuman Dia gak Ngerasain apa-apa sih ya Tapi kita bukan Bukan mengindahkan Kalau covid itu gak ada Cuman ya mungkin Setelah mikir-mikir Mungkin dari imun orang itu juga Berpengaruh mungkin ya Berpengaruh Kayak Misalkan kita Kalau misalnya kita Pola makannya sehat Atau gaya hidupnya sehat Begitu terpapar virus itu juga Impactnya juga gak terlalu gede Buat kita mungkin ya Nah kalau Temen Vina itu Kondisinya sekarang Setelah terpapar Gimana? Pas liat lagi Dia udah baik-baik aja Dia udah masuk kerja lagi Cuman pas pertamanya itu Dia Indera penciumannya tuh gak ini Gak berfungsi gitu Oh berarti Ada ya salah satu Ciri-cirinya yang Apa yang dirasain Dari Indera penciuman Pertamanya Terus kalau misalkan Kan berarti Jadi heboh Terus Jadi heboh lah Jadi heboh ya Iya Jadi parno gak Atau Atau balik Misalkan Jadi Ke Temen Itu kan temen ya Temen berarti Temen kita gitu Jadi Sikap apa yang Vina sama temen-temen Ambil pada saat Ada salah satu temennya Terpapar gitu Sama itu Kita jadi lebih berjaga-jaga aja Jadi lebih Hindari kerumunan Gitu Terus Tapi gambling loh Kalau misalkan Kita gak menghindari kerumunannya Karena Banyak lagi Banyak-banyak Spekulasi yang Bilang kalau Ya jaga jarak itu ya Social distance Pake masker Cuci tangan Sebenarnya itu gak ngaruh sih Yang kayak gitu Jadi gimana imun kitanya Menurut Menurut Berarti Gimana imun tubuh Si Masing-masing individu ya Iya betul Kayak kemarin juga kan Sempet Ramai nih Yang Masalah Apa Ada Imam besar Oh iya Ya kesini Akhirnya kan Dapet Dapet Cuitan sana sini Cuitan sana sini ya Tapi dari situ Kok gak ada kabar-kabar Corona Maik lagi Ya gitu kan Waktunya jadi bingung Sebenernya Coffee tuh ada gak sih Gak tau sih jadi bingung Ada gak sih Ada juga yang bilang Gue lebih takut kena Tipes Gue lebih takut kena hepatitis Gue lebih takut Ngede-bede gitu kan Nah Udah kayak gitu Kalau misalkan Pas di awal juga Hampir semuanya mungkin Parno ya Termasuk Termasuk gue sendiri Juga Sempet Parno Bahkan dulu Sama temen satu Kosan pun Wah itu udah Kayak orang gak kenal Gitu kan Iya Udah gak kayak orang gak kenal Mau Tadinya kita ngecil Wattu Rahmi juga Jadi ya karena Apa Adanya Covid juga Jadi Takut Jadi Gimana Jadi Benar-benar Ngeprotect dirinya Tapi kadang-kadang Ada yang berlebihan juga Nanggapinnya Kadang dia yang lebih berjaga-jaga Tapi dia yang terkena Nah itu Nah itu loh Jadi aku yang bodo amat ini Oh bodo amat lah Mungkin kalau udah Saatnya Atau imun Gak Imun tubuhnya gak baik Pasti dia kena Tapi alhamdulillah sama ini Aman-aman aja Karena bodo amat Tapi pernah ngerasain gak pas Kayaknya kadang-kadang Suggesti mungkin ya Pernah ngerasain Kalau misalkan Kita kan yang namanya Disuggesti Oh ini kayak Misalkan Kita disuggesti Gak tahan tuh aja Kita aja gak mau liat Kadang-kadang bisa Karena kita terbentuk Pikiran kita Ke arah sana Kadang-kadang jadi Berhalusinasi sendiri ya Sama halnya Dengan Covid Pada saat dateng Itu Wow itu animu masyarakat Langsung Oh pertemanya Oh gitu Saya pasti Gampang menjembarnya Menjembarnya Cuma pas dari Makin banyak Kita langsung was-was Iya betul Betul Makin was-was Tapi justru Makin kesini Makin kesini Mungkin Gak rasa gak sih Kalau misalnya orang-orang Sekarang tuh Nganggep Ah masa bodo Sama Covid Iya sama Salah satunya aku Kamu Kenapa Kalau bisa gitu Soalnya ya Kalau Kita yang masih Mengikuti peraturan Covid itu Ya kita aman-aman aja Terus Kita juga harus Jaga kesehatan Kalau Fina Selama ada Covid Menerapkan Apa yang namanya Mungkin ya Bisa dibilang Ah tiba-tiba berubah Jadi Makannya dijaga Bebas-bebas ke macem Atau Apa Itu jadi Nerapin gak Atau Ah yaudah Mau ada Covid Mau gak Ya itu Gak hidup gue Kayak gitu Iya emang Sampai sekarang pun Makan gak dijaga Bebas-bebas aja Pergaulan masih bebas aja Oh pergaulan bebas Enggak lah dong Aduh Maksudnya tuh Pergaulan bukan pergaulan bebas Aduh Jadi kesamping ya Hampir Hampir ceposan ya Enggak lah Pergaulan bebas Masti lain mungkin ya Jadi pergaulannya masih Bebas kesana kesini gitu Bukan pergaulan bebas Berarti masalah Apa Social designnya masih gak terlalu Iya Masih gak terlalu Masih bodo amat lah ya gitu Masih gak Masih gak terlalu apa Ibaratnya orang tuh nge-protect Ah sana agak-agak Jaga darah nih Ini mah Masih Biasa aja gitu Yaudah Kalau gamung-gabung Gamung aja Kayak gitu Berarti Termasuk Kan banyak nih Cafe-cafe di Bandung ya Iya Bandung Ya Bandung Jakarta Apalagi Apalagi Bandung Ini terkenal Kulinernya loh Kulinernya Makannya banyak Aduh Saya juga termasuk Salah satu pelaku Cinta kuliner banget Cinta kuliner dan pelaku Yang tadinya diet Kalau udah keluar Bandung Gak jadi Gak jadi Gak jadi Gak jadi Di Bandung itu udah Bisa dibilang Sudah surganya fashion juga Orang mau belanja juga Surganya Kadang-kadang Kalau lagi weekend tuh Mobil tuh penuh sama letter B ya Iya letter B Banyak dari luar juga ya Tapi Sejak covid awal-awal Juga ngerasain gak sih Kalau misalkan Si Sejak adanya Covid-19 itu Pariwisata di Bandung tuh Awal Awalnya itu Makin berluda kan Sempat mati kan Iya Sekarang Makin Apa Makin Ah kayaknya orang udah mulai Udah mulai Cuek Udah mulai Ah masa bodoh Mau ada covid Mau gak juga gitu Karena Jujur ya Sewaktu Keliling-keliling Kelembang Mau itu ke Ciwide Mau kemana ya Apalagi dago Itu dago tuh bener-bener penuh banget Sampai macet banget Apalagi malam minggu Malam minggu sih ramai ya Makanya kadang-kadang juga suka mikir Masih mikir lagi Ini covid tuh ada apa gak Atau memang kan Sesuatu ya Sesuatu Yang di Yang di Yang dibesar-besarkan kan Karena Banyak nih Kayak Kan sering nonton Salah satu Bapak podcast Indonesia Om Deddy Om Deddy Kerbuisi juga Waktu itu sempat bahas Mbak Dokter Tirta Blah-blah gini Tentang covid Ternyata Dokter Tirta Sebagai Satgas covid pun Banyak hal-hal Yang dia Sesalkan 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 Jadi maksudnya Protokolnya Gini-gini Gak ada Apa gak Antara Pemerintah dan masyarakat Saling salah-salahan Kalau ini tuh gini-gini Nah kalau menurut pendapat Vina Itu tuh Yang salah tuh sebenernya Siapa sih Kitanya Sebagai people-nya Masyarakatnya Atau Government-nya Atau pemerintahnya Gimana ya Kitanya Kan banyak nih berita nih Ini gini-gini Harusnya masyarakatnya Ya itu Menurut Kalau menurut Vina nih Kalau ada berita kayak gitu ya Jangan makin Diberitain lagi Tentang covid Soalnya kan Apalagi yang Jangan dibesar-besarin Iya Jangan dibesar-besarin Soalnya apalagi yang udah tua Itu pasti was-was Iya Pasti Iya was-was Kayak gitu Nah dari was-was itu Dia gak Sakit lah Sakit-sakit Atau Apapun itu Imunnya kan turun Nah dari imunnya turun itu Dia pasti bakalan Gampang terkena Virusnya Kalau olahraga suka Olahraga ya suka Olahraga ngapain Maitu 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 Nah kalau Ini pertanyaan yang paling Yang paling Yang paling Mungkin ya Sebagian besar laki-laki pengen tau Tujuannya cewek olahraga itu Ngapain sih sebenernya Mau dapet cantik kah Atau Apa Atau apa yang dikejar di olahraga Atau Bener-bener Pure karena Aku pengen jaga kesehatan Karena Biar imun tubuh kuat Kalau Vina ngapain olahraga Pengen apa Namanya Niatnya karena diet Ternyata dietnya itu karena Di Bandung itu punya kuliner Jadi gagal Jadi wacana ya Gagal hanya wacana Jadi setiap udah Olahraga Kita malami kuliner Kuliner Iya Jadi udah bakar lemak Lemaknya timur lagi gitu ya Iya Jadi Buat cewek Yaudah Buat kesehatan aja Jadi buat cewek-cewek itu Diet itu mitos lah ya Iya mitos Diet itu mitos Mitos ya Susah banget Udah pernah berapa kali ngejalanin diet Dan gagal Tiga kali Tiga kali Tiga kali Sampai pernah sakit gak Gak pernah Kan ada tuh orang yang pengen Apa Oh iya pernah karena lambung itu loh Gak makan Bener-bener gak makan nasi Itu salah besar ya Harusnya itu diet itu mengurangi Porsi makan Bukan Bukan menjauhi nasi Itu salah banget Oh Waktu itu aku dietnya itu bener-bener Gak makan nasi Tapi Makanan yang masih kayak Gorengan lah Terus yang Mesti dihantem semuanya Iya semuanya Kalorinya tuh bener-bener Melebihi kapasitas banget itu Sekarang Kalau sekarang masih olahraga Sekarang Olahraga yang Garingan-garingan aja Apa Kayak Lari Atau Cuma di rumah aja gitu Diliat di Youtube Oh Olahraga dari rumah gitu Iya Terus kalau misalnya udah olahraga nih ya Iya Apa yang mau dikejar itu apa sih Kurus Kurus sih sekarang lebih Enggak Lebih buat kesehatan Oh berarti bukan tipe kalau cewek yang Terlalu Edik Buat Oh olahraga tuh biar gue kurus Atau jaga 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 tubuh biar proporsional Berarti enggak ya Enggak Lebih kayaknya soalnya sulit Sulit banget Pernah dulu sampe Bagus nih Keluan karena ikut olahraga Jumba yang kayak gitu Nah dari situ berhenti Langsung besar lagi badan Harusnya itu Langsung Udah dari Jumba itu Harusnya ke Ngegym Jadi biar si tubuh itu tetep 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 bagus Tetep bagus Tetep bagus Sekarang kok Tengsatnya Enggak Tangan pun Makin besar Sangat banget Sama Padahal dia muay thai loh Dia muay thai loh Jangan Kalau misalnya cowok macam-macam Dia dihabet Kamu ditendang Nah kalau misalkan dari Itu kan Orangga muay thai Muay thai Gym juga ya Ngegym enggak Oh ngegym enggak Enggak Kenapa enggak ngegym Karena malas banyak cowok-cowoknya sih Cowok-cowok enggak jelas gitu Karena ada tempat gym yang Di jam-jam tertentu Ada yang Yang kan enggak Setiap jam tuh Banyak mungkin cowoknya Ya tapi karena udah pernah Ternah pernah ngegym Tapi cowoknya-cowoknya tuh Nggak jelas Mata-matanya tuh Darah-arah kemana gitu kan Kan ada yang Ada tempat gym juga Yang rada-rada gini Tempatnya kan Banyak pasti sekarang Banyak kan Tapi tetap aja Kitanya takut Takut-takut ya Takut Dibungkus Ini takut dibungkus Salah satunya itu Takutnya ngegym enggak deh Oh enggak ngegym Lari Lari mungkin ya Renang Renang enggak Aku enggak bisa renang Enggak bisa Kenapa enggak bisa Enggak tahu Takut Dari dulu enggak bisa renang Setiap SD, SMP, SMA Kalau ada renang Pak aku izin Aku lagi halangan Penang enggak Nah Kan kalau misalkan Cewek ada Ya kalau Vina mungkin dia Tipe kalah cewek yang berolahraga Selain buat jaga Immunitas tubuh sama kesehatan Juga Emang Suka mungkin ya Hobi mungkin ya Jadi salah satu Kebutuhan ya Kebutuhan itu Kebutuhan Kalau enggak olahraga tuh Kayanya enggak enak gitu ya Kalau enggak buang keringat Kayanya enggak enak gitu ya Ya enggak ingat Buang keringat positif guys Karena pernah nih Ternyata dia Dia itu Pernah masuk dalam salah satu Sinetron di Indonesia Sinetron apa nih? Kalau teman-teman penyuka preman pensiun Ternyata ada dia Di episode berapa waktu itu? Enggak salah tuh episode 9 deh Yang pas bagian akhir Apa tuh? Lagi jadi apa? Yang Jadi pinjaga Tokoh sepatunya Itu iseng-iseng aja sih Oh iseng-iseng aja? Iya iseng-iseng aja Ternyata diajak syuting juga Itu gimana pada Apa? Gimana Sampai akhirnya kok Vina bisa Di Di ibaratnya di Apa ya? Ya direkrut lah mungkin ya Melalui apa? Kok bisa sampai akhirnya Oh kenal Kenal sama bagianan itunya Talentnya Oh talentnya Iya Apa ada Standar misalkan Oh kalau misalkan Masuk dunia entertain Atau misalkan Masuk Sinetron lah Masuk TV gitu ya Ada gak sih Kayak ketentuan Oh ini ceweknya harus good looking Kayak gini nih Badannya gini Ada gak sih? Sempat ada gak? Sempat ada Pas itu Pas casting-casting di Jakarta sih Oh di Jakarta? Iya Itu casting Sinetron juga? Enggak Lebih ke Karena Dikasih taunya Lo kalau mau cari duit Berarti lo di iklan Kalau lo mau Koperitas Berarti lo di Sinetron Atau FTP Kayak gitu Nah waktu itu Ya lebih ke iklan lah Mungkin iklan Oh berarti sempet ke iklan? Iya kan cuma casting-casting aja Sisanya main gitu Tapi lebih berat Mana sih kita ikutan? Kalau iklan Casting-iklan atau casting untuk Sinetron Atau FTP? Lebih ke iklan deh Iklan itu bener-bener Iklan itu bener-bener Ini banget Emang cuannya besar Tapi bener-bener susah banget Oh susah banget Buatnya ada Jadi ada standar tertentu ya Kalau buat Sinetron mah gini Buat film gini Kalau Sinetron itu bebas Mau rambutnya Warna-warni Apapun Semenor apapun Cuma kalau Oh iya kalau di Sinetron itu ya Kalau di iklan itu Kita harus bener-bener Rambutnya harus gini Terus lo make up Gak boleh berlebihan Terus acting pun harus Bener-bener Diarahin banget ya Iya diarahin banget Lebih enak mana? Iklan atau Sinetron? Belum pernah sih Dua-duanya kebanyakan main Tapi kan pernah nyempur Maksudnya Kalau misalnya disuruh memilih Pengennya jadi Main Sinetron kah? Atau jadi Bintang iklan kah? Atau Bintang film lah Lebih milih mana sih? Lebih ke Sinetron deh Karena kalau udah populitas Kita gampang mau iklan Mau ikut iklan Oh iya Make sense Tapi sekarang udah Sempat ikut ikutan lagi Kesti enggak? Enggak Enggak pernah ikut ikutan lagi Karena sibuk kerja Sibuk kerja Kerja sama kuliah Sibuk kerja lagi Pernah ada tawaran Tawaran dari salah satu Film Film lagi Cuma gak diambil Kenapa? Itu di Jakarta Berarti harus tinggalin kuliah sama kerja Oh Kenapa Lebih milih Kerjaan Kuliah Dibanding Sama Ya mungkin peluang karir di Jakarta Mungkin ya Orang mikirnya Oh Jakarta itu kan Pusatnya Indonesia Pusatnya Apalagi Entertainment ya Di Jakarta kan Kenapa Enggak mau diambil? Karena kalau Entertainment kayak gitu Pasti Penghasilannya Enggak nentu Enggak nentu Terus Kita enggak tahu Kita kapan Bakalan Dipanggil lagi Atau gimana Kalau Kerjaan Itu jelas Penghasilannya per bulan ya Per bulan Sama kuliah juga Itu penting Untuk Lebih Naik lagi Jabatannya Apa Gimana jadi pegawai tetap sih Berarti yang lagi diinjar itu sebagai pegawai tetap Pegawai tetap Karena dia ini Emang Enak baru Anak baru masuk Jadi Enak baru netas Kita doakanlah Mudah-mudahan Karinnya Meroket Dan Segala Apa yang diimpikannya Di dunia kerjanya Vina juga Bisa tersiapai sih Gitu Kalau Disuruh Misalkan ada PH atau production house Yang minta Vin Lo mainlah Di gini Bayarannya gede lo segini Misalkan anggaplah Satu episode Bakal dibayar segini Dan itu bakal Lo dapet segini Apa Bakal dapet segini Berapa episode Banyak Bayarannya gede Tetap milih Balik lagi ke Apa Entertainment Atau Tetap di Kerjaan aja Kerjaan Kerjaan sama kuliah Karena kalau Entertainment kayak gitu Dia pasti kan Hanya sementara 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 Dia hanya tertarik aja Hanya sementara Kalau kerjaan Udah tetap Ya oke Tapi kan Ada juga Kadang-kadang Yang memikir Banyak lah ya Kayaknya Selebritis di Indonesia tuh Yang Berangkat dari Pendidikan yang Tinggi-tinggi Tapi sekarang Sukses Banyak lah Komedian tuh Banyak kan Komedian Kayak Kang Sule juga Kang Sule Eh Kang Sule mah Kuliah ya Kang Sule kuliah Siapa ya Mungkin Ada deh penyanyi Dangdut Jatuh cuma lulusan SD Sekarang udah jadi Sukses Bu Susi Bu Susi kan Oh iya Bu Susi juga bisa jadi Menteri Iya Apa menurut Vina Pendidikan tuh penting gak sih Kalau buat Karir atau buat Ya kalau Ya bukan buat karir ya Mungkin Buat mengukur Taraf kesuksesan seorang Pendidikan tuh Penting gak Sekarang tuh lebih penting Kalau dulu kan Emang gak Dilihat dari Pendidikan ya Kalau sekarang Apapun kerjaan Minimal D3 SMK tuh udah gak kepake lagi SMK SMA gak kepake lagi Jadi Ya mungkin bukan gak kepake Mungkin Kanannya lebih sempit Akhirnya memutuskan Kuliah Iya Tapi gak capek Kerja ambil kuliah Atau kuliah Sebenarnya capek sih Ini udah gak Masuk ke otak Ya kurang lebih Saya tau lah Gambaran kerjaannya dia Kayak gimana Sangat-sangat Menguras otak Betul Menguras otak Menguras waktu Dan tenaga Apa Menguras waktu Tenaga Pikiran Abis semuanya ya Tapi kok masih bisa Ngebagi waktu buat kuliah Itu gimana Jadi kan sekarang tuh Karena covid Jadi sistemnya masih daring Masih daring Oh iya Oh iya betul Masih daring Jadi Senin sampai Jumat Sabtu minggunya Dipake buat tidur Kadang ngerjain tugas Kalau misalkan tugasnya Pepet Sering banget gak tidur Besoknya kerja Gitu Tapi kalau misalkan Dibikin suka ngambil side job Apa gitu Enggak Sama sekali tuh Hanya waktu untuk tidur Buat istirahat lah ya Tidur Tidur Kalau misalkan Sabtu minggu Ada Main lah Oh kalau main ya Shooting lah Shooting ya Shooting ya Shooting lah ini Ayo cuman Satu dua episode kok Masih mau gak Enggak deh Kayaknya Udah Udah semenolak itu Buat balik lagi Iya udah semenolak itu Tapi kalau gak salah Foto-foto Meskipun aku kayak gini Bandanya masih gimukuk Tapi masih suka Foto-foto Foto Kalau ada fotografer yang ngajak foto Masih Ayo Masih Berarti kalau Kalau untuk Balik lagi ke Sinetron Atau Apa Iklan Enggak Enggak Menolak Karena kan duitnya gede C Duitnya kan gede Emang gede Tapi Ya kalau Misalkan kita udah tertarik Ini udah tertarik Terus tinggalin kerjaan Sama kuria Disitulah ujiannya Kita gak Gak ada job lagi Banyak temen yang kayak gitu Tapi kan Kalau misalnya kita udah populer Ya kalau Ada anggapan Beberapa orang Lo kok udah Famous Udah terkenal Lo ngopain juga Jadi duit Gitu Itu kan ada Ada yang beranggapan Kayak gitu ya Kayak Misalnya nih Ada satu contoh Public figure lah ya Yang baru sekarang Jadi public figure Tau sama yang Artis tiktok Yang cadel tuh Oh iya Dia akhirnya kan Populer Udah populer Monjak Otomatis Hampir 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 Berbanding lurus Dengan pendapatannya Kenapa Pindah gak ngeliat dari situ Oh iya Kalau populer Bakal dapet ujian Segini Kenapa gak Ternyata Karena kalau misalkan Aku mikirnya kayak gitu Wah aku harus Dapet usaha Wah aku harus Punya usaha apa nih Jadi biar sebanding Gitu Oh iya Betul Betul Jadi Jadi ada Nah kalau ini Kan kalau kerjaan ini Gak Beda Beda jalur Sama Hobi aku Kalau Misalkan Ternyata Tiba-tiba Vina dapet Meludak Nggak tau Apa Ada suatu Kejadian Yang Akhirnya Ngebuat Vina Famous Ya bener-bener Cara yang baik Misalkan gitu ya Terus banyak 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 apa Manajemen artis Atau PH yang Nawarin Udah balik lagi Tetep Tep Nggak 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 deh Kayaknya banyak Banyak yang Banyak Banyak yang bilang Lu penting banget Lu kerja disini Gue mau Tapi gue Nggak keterima Gitu Karena dari situ Oh berarti Ada Apresiasi Atas Kerja kelas Sama ini Akhirnya Sampai di posisi Itu gitu Dan nggak mau Tinggalin itu Gitu Main aman Nggak itu Desebutnya Ya aman 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 Kalau Kalau Ternyata Mita-mita-mita-mita Aduh Mita-mita Kalau misalnya Ternyata Bikap Wah Kan gini Kalau misalkan Kalau misalnya Mikirnya Ah itu rejekinya Sementara kan Ada beberapa orang Yang beranggapan Rejeki itu Nggak harus dari Kita kerja Blah-blah Bermacem Misalnya juga Kita buka usaha Atau Di bidang apa Nggak harus kerja Formio Itu tanggapan Mita gimana Menurut aku sih Cari uang tuh Emang nggak perlu Jadi karyawan aja Bisa jadi dia Dari usaha Hujungnya sebenarnya Lagi Ngejalanin usaha Tapi Malas-malas gitu loh Karena Saking sibuknya Kerja sama Kuliah Nggak ada waktu Jadi Nggak ada waktu Jadi kalau masih ada yang pesen Offline Masih Masih ditampung Kan ada sekarang tuh Kayak franchise gitu Bikin Jadi kita cuma Apa Beli Franchise Beli produknya Orang lain yang jalanin lah Bahasa gampangnya gitu Kan ada Kenapa nggak mau kayak gitu Bener-bener ingin Ngejalannya sendiri Jadi pengen Pengen usaha tuh yang Ngerintis dari Kecil Sampai nanti kita Sampai Misalnya dari Nol tuh Dari Nol Sampai Dari Nol Dari Nol tuh Apa Pengen apa Maksudnya tuh Dijalanin Pahit manisnya Dirasihkan sendiri gitu Betul Berarti Dia salah satu orang yang Tipikal cewek yang Gigi Langka guys Cewek gigi guys Nanti kalau buat para Jamit kupon Nanti Gampang lah Pasti bakal nanya kan Banyak yang nanya Siapa sih dia Siapa sih dia Nanti Sekali lagi Link IGnya Ditulis di deskripsi Di bawah Sama ada Youtube sempet main Youtube juga Sempet Tapi cuma gak Udah jat ke jalan lagi Jangan deh Youtube Ada IGnya aja Nanti di share Di bawah ini ya Kita langsung ke Segment terakhir nih ya Saya punya Beberapa pertanyaan Namanya Quick Question Jawab cepat Langsung ke Pertanyaan Cepat Jawab cepat ya Pilih Selinggu atau selingguhin Selinggu Pacar kaya atau ganteng Ganteng Panjang umur Tapi miskin Atau umur pendek Tapi kaya Panjang umur Tapi miskin Karir atau jodoh Karir Cewek smart Atau cewek cantik Cewek smart Jadi istri simpanan Atau jadi pelakor Istri simpanan Ili jadi bucin Atau jamit alay Bucin Jadi kurus Atau punya hidung mancung Kurus Kaya raya Tapi banyak dina Atau sederhana Tapi banyak dicintai Sederhana Banyak dicintai Nah yang terakhir Goyang atau digoyang Goyang Podcast chapter 3 Untuk selanjutnya Kalau teman-teman Mau nanti ada Minta Bang Ijal Atau Kang Ijal Sama Devina lagi Boleh tulis Di kolom komentar Di bawah Dan sekali lagi Nanti linknya IG-nya Nanti saya tulis Di deskripsi Di bawah ya Pokoknya sekian Terima kasih Buat waktunya Buat Devina Garut Eh bukan 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 Kita ketemu lagi Di kesempatan Ciao Bye Bye